Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Black Builder ID channel referensi untuk DIY oke, pada video kali ini itu saya mau menunjukkan dan menjelaskan beberapa alat bantu mesin bor ya contohnya seperti ini ini pocket hole G kemudian ada lagi ini dudukan untuk convert dari mesin bor ke gerinda namun masih banyak lagi yang lainnya ya oke, tidak berlama-lama kita langsung saja mari kita eksekusi ya, ini adalah ke-11 alat bantu bor yang akan kita jelaskan fungsi dan manfaatnya satu per satu nah, jadi yang pertama adalah extension L-shape hexagonal jadi alat ini itu adalah alat bantu mesin bor yang dapat kita gunakan untuk membantu kita melakukan pengeboran di spot-spot atau di pojok-pojokan benda kerja yang susah dijangkau dengan metode pengeboran biasa misalnya seperti ini kemudian untuk penggunaannya itu kita dapat menggunakan mata bor seperti ini dan juga kita dapat memanfaatkan untuk memasang skru menggunakan mata bor skru driver seperti ini kemudian yang kedua adalah adapter drill to grinder jadi alat ini itu berfungsi untuk membuat mesin bor itu bekerja seperti mesin gerinda dan untuk cara pemasangannya itu sama seperti saat kita memasang mata bor pada mesin bor seperti ini dapat kita gunakan untuk menggunakan batu gerinda gerinding seperti ini dan mata gerinda lainnya seperti amplas pad amplas seperti ini untuk melakukan pengamplasan baik itu kita tempatkan di suatu meja atau kita lakukan portable seperti ini oke, kemudian yang ketiga adalah flexible extension drill bit fungsinya sama seperti yang nomor 1 namun bedanya ini itu lebih fleksibel dapat kita setting ke beberapa derajat tertentu untuk pengeboran dan pemasangan skru drivernya oke, kemudian yang keempat adalah drill dust cover nah, jadi untuk alat ini itu berfungsi sebagai pelindung dari debu saat kita melakukan pengeboran baik itu pengeboran besi, kayu, atau tembok nah, jadi dengan alat ini itu dapat meminimalisir debu itu berterbangan kemana-mana penggunaannya sangat mudah ya jadi cukup kita pasang pada titik bor dan kita masukkan mata bornya di tengah-tengah lubang yang ada kemudian yang kelima adalah drill locator for carving nah, jadi alat ini itu adalah alat bantu untuk menstabilkan kedalaman bor atau bisa kita bilang itu adalah carving karena untuk penggunaannya itu kita menggunakan mesin bor mini atau mesin grinder mini seperti ini jadi kedalamannya itu bisa kita setting ya sesuai dengan kebutuhan kita dan kita lakukan pengeboran atau carving seperti ini mengikuti jalur carving yang telah kita buat dan dapat kita lihat ya untuk prosesnya itu kita tinggal menyikuti oke, kemudian untuk yang keenam itu adalah stand adapter drill to grinder jadi alat ini itu fungsinya kurang lebih sama seperti yang nomor 2 namun perbedaannya untuk alat bantu ini itu dapat kita pasang di meja bantu atau meja kerja yang dimana untuk penggunaannya untuk mesin bornya itu kita tempatkan pada tempatnya seperti ini jadi kita kunci dan kita kencangkan ya jadi posisinya itu akan lebih stabil kemudian untuk adapternya itu kita pasang sama seperti saat kita itu memasang mata bor dan bisa kita gunakan untuk melakukan pengamplasan seperti ini dengan mata gerinda pad amplas dan bahkan dapat kita lakukan untuk melakukan pengasahan mata pahat seperti ini begitu juga untuk kayu ya jadi ini sangat membantu sekali untuk menstabilkan proses amplas ya ini contoh hasilnya ya oke, kemudian yang ketujuh adalah sharpening jig drill bit nah jadi alat ini adalah jig untuk melakukan pengasahan untuk mata bor nah jadi alat ini itu dia lebih cocok digunakan untuk mesin bor listrik karena kita membutuhkan kecepatan ya dalam penggunaan alat ini dan untuk mata bornya pun itu hanya cocok untuk mata bor besi ya karena tidak cocok untuk mata bor kayu yang mempunyai ujung runcingnya itu karena dia akan tegerus untuk batu asahnya ini ya penggunaan alat ini itu menurut saya sih worth it juga sih kalau kita gunakan di workshop kita ya oke, kemudian yang kedelapan adalah pocket hole jig nah jadi alat ini itu ada dua fungsi utama jadi yang pertama dapat kita gunakan untuk membuat sambungan kayu dengan membuat lubang sambungan ya lubang bor sambungan dimana dapat kita pasangi dengan skrup untuk mengencangkan kedua sambungan kayu tersebut misalnya seperti ini ada dua lubang sambungan kemudian kita pasang skrup dan untuk lubangnya itu dapat kita tutupi menggunakan penutup yang telah disediakan dalam paket pembelian pocket hole jig ini atau dapat kita tutup menggunakan dempul atau wood filler jadi tergantung kebutuhan ya dan alat ini itu sangat membantu sekali untuk kita membuat sambungan seperti ini kemudian ini pun dapat kita gunakan untuk membuat sambungan atau menyambung papan ya jadi kalau kita ingin membuat laminasi dengan sambungan skrup itu kita bisa menggunakannya dengan cara seperti ini dan untuk metodenya pun sama itu skrupnya kita pasang dan untuk lubangnya itu dapat kita tutup menggunakan dempul atau wood filler atau penutup yang telah disediakan pada paket pembelian alat ini oke kemudian selain membuat sambungan menggunakan skrup tadi jadi alat ini itu juga dapat kita gunakan untuk fungsi doweling jig nah jadi apabila kita ingin memasang sambungan kayu menggunakan dowel kita dapat membuat lubang dowelnya itu lebih presisi menggunakan alat ini ya misalnya kita ingin menyambung dua buah balok seperti ini jadi kita buat lubangnya pada kedua benda kerja kemudian itu dowelnya kita pasang dan ini itu dapat membuat posisi dowel itu menjadi akurat dan sama antar benda kerja yang ingin kita sambungkan oke kemudian nomor 9 adalah doweling jig jadi ini fungsinya ada kesamaan dengan pocket hole jig sebelumnya namun bedanya untuk doweling jig ini hanya ditujukan untuk membuat lubang dowel apabila kita ingin membuat sambungan kayu atau laminasi kayu ya jadi kita pasang dowelnya pada lubang yang telah kita buat menggunakan doweling jig tadi ini pada kedua benda kerja itu kita sambungkan nantinya ya dan ini menurut saya sih dia lebih presisi ya karena kita dapat lebih memastikan posisi lubang dowel pada benda kerja satunya dengan cara melakukan positioning sesuai dengan posisi dowel yang kita pasang pada benda kerja sebelumnya seperti ini ya jadi untuk posisinya ini akan lebih akurat lagi dan otomatis untuk sambungan kayu yang kita buat itu akan menjadi lebih baik lagi ya ini salah satu contoh penggunaannya ya jadi ini kita sambungkan kedua kayu ini dan hasilnya lumayan untuk sambungannya ya dan sangat memuaskan dan sangat bermanfaat intinya oke kemudian selain itu kita pun dapat membuat sambungan kayu itu berbentuk L atau mungkin sambungan T atau sambungan L antar bidang kerja ya misalnya kita buat pada sisi datarnya dulu atau pada sisi tegaknya kemudian kita pasangin dowel dan kita kalibrasi untuk posisi dowel di benda kerja yang satunya ya dan kita pasang seperti ini jadi untuk sambungannya itu dia menjadi lebih kuat dan lebih stabil untuk posisinya kemudian yang ke sepuluh adalah centering drill jig DIY sebenarnya ini adalah alat kebuatan sendiri ya jadi untuk fungsinya dia ini membantu kita untuk melakukan pengoboran pada titik tengah suatu benda kerja seperti ini tanpa kita melakukannya secara manual nah jadi dengan alat ini itu langsung kita gunakan dan dapat melakukan atau menghasilkan bor tepat pada titik tengah dan dapat kita manfaatkan untuk membuat lubang dowel yang kita tujukan untuk membuat sambungan antar dua papan atau sambungan kayu ya jadi seperti ini dan posisinya pun itu dapat kita kalibrasi dan hasilnya itu juga lumayan pas dan juga lumayan presisi ya untuk penggunaan dari centering drill jig ini dan ada pun untuk versi tokonya teman-teman dapat cari di AliExpress atau di Tokopedia ya oke kemudian yang terakhir untuk yang nomor 11 ini adalah flip holder for drill and drive nah jadi ini adalah seperti holder multifungsi yang dapat kita pasangin dua jenis mata bor biasanya untuk penggunaannya itu dapat kita pasang untuk mata bor kayu dan mata bor driver atau skrup seperti ini jadi kita tidak perlu lagi menggonta ganti mata bor apabila kita ingin melakukan pengoboran kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan skru kita cukup memutar untuk bagian holdernya ini misalnya contoh misalnya seperti ini kita pasang dulu di mesin bor ya lebih efektifnya sebenarnya untuk mesin bor cordless sih karena kita membutuhkan torsi ya untuk memasang skrup ya ini misalnya kita lakukan bor dulu ke benda kerja kemudian ini kita flip atau kita putar posisinya seperti ini ke mata bor driver kemudian kita memasang skrup menggunakan drivernya tadi ini nah jadi seperti ini ya jadi dia double fungsi ya oke kemudian yang terakhir untuk tambahan nih untuk yang nomor 12 ini adalah portable stand drill jadi untuk portable stand drill ini adalah sebagai alternatif apabila teman-teman tidak memiliki bench drill atau borduduk dengan menggunakan alet ini itu dapat membuat hasil dari pengoboran kita itu menjadi lebih presisi dan tegak lurus walaupun kita tidak memiliki bench drill ya jadi penggunanya sih sama seperti bench drill ya hanya perbedaannya ini harganya lebih murah oke dan ini itu sangat bermanfaat untuk ya sekian tadi adalah 12 alat bantu bor namanya apa kemudian apa manfaatnya jadi dari kesekian alat bantu bor tersebut itu belum tentu itu bisa kita gunakan atau bermanfaat di workshop kita misalnya contoh kayak penahan debu untuk bor tadi itu nah jadi kalau menurut saya sih alat tersebut itu tidak terlalu bermanfaat sih kemudian kalau untuk alat lainnya seperti dowling jig kemudian pocket hole jig, stand drill, kemudian adapter kemudian apa lagi kayak mata bor hexagonal ya yang extension itu menurut saya itu sih lebih bermanfaat sih untuk kita gunakan di workshop kita ya ya kira-kira semoga bermanfaat ya untuk video dari saya dan jangan lupa subscribe, like, dan share sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya dari Black Builder ID dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati